Satu tahun itu ribut bisa dihitungnya paling sekali dua kali paling ribut Ributnya juga masalah anak gitu Kalau masalah kita berjual maksud kita udah tau ya 26 tahun mengaruhi rumah tangga itu kan udah tau kekurangannya siapa-siapa Kelebihannya siapa-siapa itu udah tau Kita masih bisa diberikan kelangsungan dalam rumah tangga Yang kamu moyang? Kalau enggak selama 24 tahun lebih ini kita hidup di kelancaran dalam rumah semuanya Terima kasih Ada kado khusus ya mbak? Kado khusus? Kamu ngasih kado apa ya? Enggak, enggak saya kasih kado khusus, sudah punya semua Yang jelas minta doanya aja mudah-mudahan kita bisa sanggina mawadawaroma Sampai nanti anak kita dewasa sampai cucu, sampai kita tua, nenek-nenek, kakek-kakek berdua Terus akur dan bisa melewati perjalanan dalam rumah tangga sampai akhir, amin Kalau anniversary selalu dirayakan khusus enggak? Eh, dirayakan khusus enggak ya Kalau aku sih enggak, enggak Apa namanya, enggak seperti orang-orang lain gitu ya Nyep tahun, ngadain peta anniversary, enggak lah Yang penting dalam kehidupan kita Dalam rumah tangga kita semuanya api-api way Sudah menjadi Alhamdulillah buat kita semua, satu keluarga Tapi dalam rumah tangga sudah ada ribut dan gendah Gimana cara mengatasi kedua yang? Oh iya pasti ada ribut lah yang ya? Ada ribut enggak yang? Ya, rumah tangga pasti ada ribut Paling yang banyak dari kita hanya miskomunikasi masalah anak itu aja Tapi mengatasi gimana? Supaya ributnya enggak berlaru-laru gitu Oh, apa ya? Biasanya sih ya, salah satu ada yang minta maaf Satunya diem, saling memaafkan Terus, apa lagi yang? Ya, kita sama-sama apa? Saling-saling ini, saling introversi Whatsapp sama lain Ya, tapi yang sering minta maaf Yang sering ngalah Yang sering ngalah Dua ya? Ya, sama-sama Ya, sama-sama Kalau yang salah minta maaf Kalau yang ada yang salah, ya dia minta maaf Ya udah, maafin, selesai Dan kita Satu tahun itu ribut bisa dihitungnya Paling sekali, dua kali, paling ribut Ributnya juga masalah anak gitu Kalau masalah kita betul, maksud kita udah tahu ya 25 tahun mengaruhi rumah tangga itu kan udah tahu kekurangannya siapa-siapa Kelebihannya siapa-siapa itu udah tahu masing-masing pasangannya Jadi ya, sekarang beresin anak aja Terserah anaknya Kalau kita sih Kalau kita sih Kita sih pengennya meneruskan usaha kita Tapi nanti kita 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 olehin anaknya aja deh Pakatannya anaknya lah Soalnya sekarang kita gak bisa paksain anak Kalau zaman dulu boleh ya Tapi sekarang zaman udah berubah Jadi kita maunya ngikutin anak aja Yang penting hal positif kita akan ikutin Tapi sejauh ini melihat anak gimana Mbak? Pakatnya kemana anak? Maunya kemana anak? Maunya kemana anak? Jadi dokter Maunya jadi sekolahnya dia Karena kita Sekarang masih kelas tahun Oh kelas tahun Masih 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 Masih